Bersedia menghabiskan atau membelanjakan sekitar 51 miliar hanya untuk pakaian dalam wanita? Yah, tingkah seorang pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un yang selalu kontroversial. Seorang Supreme Leader Korea Utara ini merupakan pimpinan tertinggi negara Korea Utara. Jadi dia berhak melakukan apapun yang menurutnya baik atau mungkin apa yang dia sukai saja. Alasan utama Kim Jong-un membeli pakaian dalam wanita, lantaran Kim Jong-un mempentuk organisasi wanita perawan atau juga disebut organisasi Kipumjo Korea Utara. Usia wanita perawan dipilih Kim Jong-un rata-rata berusia 13 tahun. Atau para wanita perawan pilihan Kim Jong-un masih belajar. Yang nantinya tugas para wanita perawan ini adalah melayani pejabat tinggi Korea Utara. Dilansir dari express.co.uk, anak perempuan yang berusia 13 tahun diambil dari kelas mereka oleh tentara dan diperintahkan untuk tidak berbicara dengan keluarganya atau menghadapi eksekusi. Hal ini menurut orang yang berhasil kabur. Namun tak jarang juga, malah pihak sekolah yang memilih para perempuan ini dan kemudian dipaksa untuk melayani lingkar kecil elit militer. Nantinya bagi para perempuan yang akan dimasukkan ke dalam kelompok ini sebelumnya, mereka akan diperiksa rekam medisnya. Negara ini punya satu kegiatan perburuan perawan untuk dijadikan kelompok resmi pemerintah yang dinamai Kipumjo atau Gipeomjo. Kipumjo merupakan organisasi beranggotakan sekitar 2.000 wanita dan anak perempuan yang dipelihara oleh pimpinan Korea Utara untuk tujuan tertentu. Kelompok ini dikenal juga dengan Pleasure Group, Pleasure Squad, Pleasure Brigade atau Joy Division. Kipumjo dibuat dengan tujuan memberikan kesenangan yang sebagian besar bersifat seksual dan hiburan bagi pejabat partai buru Korea yang berpakat tinggi dan keluarga mereka serta kadang-kadang menjadi tamu kehormatan. Kim Jong-un's Pleasure Squad mencari gadis perawan pilihan untuk melayani elit Korea Utara. Demi hal ini, bahkan Kim Jong-un dilaporkan telah menyanyiakan sekitar 2,7 juta pound sterling atau dirupiahkan sekitar 51 miliar untuk pembelian pakaian dalam wanita. Pakaian dalam itu sendiri nantinya akan dipakai oleh wanita-wanita perawan yang tergabung dalam Kipumjo. Pembelian yang tidak masuk akal tersebut berkonfirmasi bahwa diktator Korea Utara dengan senang hati menikmati kemewahan. Sementara 2 juta warganya berjuang untuk mendapatkan persediaan makanan yang memadai. Gadis-gadis yang masuk di Kipumjo tersebut diduga dipilih secara acak oleh tentara. Namun, kadang-kadang dipilih dari sekolah mereka sendiri dan dipaksa untuk melayani lingkaran militer elit kecil Korea Utara. Secara medis, mereka diperiksa secara sesama. Dan pemeriksaan rutin dilakukan untuk memastikan keperawanan mereka tetap utuh. Hal ini diketahui lewat klaim dari si jumlah pembelot memperangkir kabur dari Korea Utara. Seorang wanita menceritakan kisahnya kepada Mary Claire pada tahun 2010 setelah dia melarikan diri ke Korea Selatan. Kim Jong-un, yang menikahi pinyanyi Ri Sol-ju dan memiliki seorang anak perempuan, telah membangkitkan tradisi tersebut dan mengirim pejabatnya untuk merekrut wanita muda yang tinggi dan cantik. Dia mengatakan bahwa saat dia berusia 15 tahun, penjaga membawanya dari kelas secara tiba-tiba dan bertanya apakah dia pernah berhubungan seks dengan anak laki-laki. Dia menghabiskan satu dekade penuh untuk melayani Kim Jong-il, ayah daripada Kim Jong-un sekarang, yang tidak pernah memanggilnya untuk melakukan hubungan seks, tapi dia yakin dia akan dipanggil jika dia tinggal lebih lama. Sebaliknya, seorang wanita yang melarikan diri dari sebuah kem kerja paksa Korea Utara mengungkapkan, bagaimana dia terpaksa membersihkan toilet dengan tangannya yang pelanjang sementara orang-orang memakan tikus untuk bertahan hidup. Dia menghabiskan satu tahun di salah satu kem penahanan di Korea Utara. Setelah dideportasi dari China, bagaimana dia melarikan diri karena dia khawatir akan mati karena kelaparan di negara Korea Utara. Terima kasih telah menonton!